Halo teman-teman, ketemu lagi. Ini bacaan untuk astrologi minggu mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 Oktober. Ini minggu yang penting karena ini merupakan awal dari banyak hal dan ini juga building up atau mengarah pada bulan baru di Scorpio. Dan buat teman-teman, saya sampaikan kalau ini adalah bacaan astrologi bicara mengenai chart dan perjalanan planet dari gambar ini dari depan sampai belakang. Jadi teman-teman yang lebih suka melihat video terkait dengan kartu tarot, silakan cari video yang lain. Oke, kita mulai dari hari minggu. Hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 pukul 12. Kita lihat tension yang sangat kuat pada hari ini. Terutama tension yang terjadi dengan bulan. Dan bulan sedang conjunction dengan North Node. Kita sama-sama ketahui bicara mengenai North Node adalah bicara mengenai perencanaan masa depan. Apa yang akan kita kembangkan lebih jauh ke depan. Dan karena bulan conjunction dengan North Node di Cancer, itu energinya adalah kita ingin membangun sesuatu yang stabil. Sesuatu yang membuat kita merasa homey, menjadi diri kita sendiri dan memastikan bahwa ini memang yang saya inginkan, belum pernah saya capai. Dan ini adalah mimpi saya ke depan. Pada saat yang bersamaan, kita lihat ada oposisi dengan Saturnus. Kita lihat ini oposisinya. Dan juga ada square dengan Mars. Mars ada di Libra, Saturnus ada di Capricorn, Bulan dan North Node ada di Cancer. Jadi energinya adalah ketika kita merasa dalam diri kita, kalau kita tidak melihat lingkungan adalah saya ingin melakukan hal ini dan sepertinya apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan orang, ini adalah saya paham, saya ingin ke arah sini. Tetapi ada pihak lain, karena kita lihat square-nya Mars, pihak lain mungkin bagian dari diri kita, tetapi kalau saya melihat dari pihak lain adalah ingin menyerang, mempertanyakan, mungkin ingin membubarkan apa yang menjadi rencana kita. Dan oposisi dengan Saturnus itu membuat ada satu pemikiran entah dari dalam diri kita, entah energi dari luar yang mengingatkan memang apa yang kamu inginkan itu apakah sudah sesuai dengan aturannya, dengan keharusannya, dengan langkah-langkah yang seharusnya kamu ambil. Nah, karena Saturnus, Saturnus di Capricorn itu bicara mengenai aturan dan benar-benar sangat disiplin. Sementara Bulan dan North Node di Cancer itu lebih mengutamakan apa yang kau rasakan di dalam hati. Jadi beda sekali energinya dan ini oposisi. Kemudian, sementara kita masih berkonflik antara dua hal, apa yang dimintakan dari orang, apa yang kita inginkan, yang jelas karena oposisi, jadikan tidak terlalu sejalan, itu masih ada pihak lain yang menyerang kita. Dan karena ini adalah Libra, seperti mempertanyakan apa benar kamu begitu. Jadi, tentang sesuatu yang fairness, fairness, keadilan karena Libra harmonis, tapi disampaikan dengan cara yang sangat agresif. Jadi tidak ada diplomasinya, sifatnya menyerang, dan Libra adalah zodiac udara sehingga kadang-kadang bisa menjadi sangat emosional. Dan sebenarnya, sisi emosi memang sangat mudah kita rasakan hari ini karena ada dua planet, yaitu Venus dan Merkurius yang berada di Scorpio. Dan untungnya dia punya hubungan sextile atau kita sebut dengan hubungan yang mendukung atau harmonis, tetapi kita harus mampu menghubungkan keuntungan itu sendiri. Jadi tidak bisa yang secara instan kita peroleh. Venus yang sextile dengan Saturnus membuat energi maskulin yang ingin menekan kita, energi maskulinnya mungkin dari dalam diri kita sendiri seperti kamu mampu atau tidak, kamu sesuai aturan atau tidak. Itu punya keseimbangan dengan energi feminin dari Venus. Oke, ini memang satu keharusan. Tetapi siapa yang mengatakan keharusan? Kalau keharusan itu pada akhirnya lari untuk kepentingan diri sendiri. Keharusan itu sebenarnya dibuat untuk mendukung kita, melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Itu ceritanya. Dan Merkurius yang sextile juga dengan Pluto membuat kita paham mengenai apa yang harus dibicarakan, dipikirkan, walaupun seberapapun tabu, tidak biasa, sensitif, topik atau isu yang kita bicarakan. So, tanggal 20 Oktober, ya singkatnya, sangat intens, kita ingin fokus ke depan, tetapi entah mengapa, isu mengenai keharusan, mengenai yang terpenting buat diri sendiri, dan ada pihak lain yang sepertinya ingin menyerang kita, itu menjadi sangat dominan pada tanggal 20 Oktober. Dan energi square antara Mars dan North Node itu tidak hanya tanggal 20, dan itu juga sudah terjadi sejak tanggal 19 sampai 23. Ya, 24 masih ada juga, 25 sudah tidak ada, jadi dari tanggal 19 sampai 24. Energi agresif tersebut ada. Dan kita lihat, karena kita bicara mengenai bacaan mingguan, selain energi ini, kita lihat juga matahari itu berpindah dari Libra, dan pada tanggal 24 dia sudah masuk pada Scorpio. Ya, welcome Scorpio season, dimana pada saat ini semua menjadi lebih teliti. Energi, energi Scorpio tidak menerima penjelasan yang sifatnya dangkal. Karena dia akan terus menggali-menggali-menggali sampai tidak hanya kebenaran yang digali, tetapi intensi, perasaan, bahkan sesuatu yang tadinya orang tidak mau membicarakan itu seperti diinvestigasi. Ya, itu energinya Scorpio. Dan pada tanggal 28, itu bulan akhirnya bertemu dengan matahari di 4 derajat 25 menit. Itu adalah awal, bulan baru itu adalah awal dari satu misi yang baru, dan misinya terkait dengan energi Scorpio. Energi Scorpio bicara mengenai transformasi, perubahan yang besar. Sesuatu yang intens, hubungan yang mendalam antara beberapa pihak, dua pihak mungkin. Kalau secara individual adalah misalnya adalah perkawinan itu sendiri, seksual. Dan apa yang terjadi adalah pada saat yang penting ini, dia matahari dan bulan sama-sama berhadapan dengan Uranus, jadi double perubahan. Jika di awal minggu, tanggal 20-nya, ada double intense, double energi, katakanlah tekanan, maka di akhir minggu, itu yang kita rasakan adalah double perubahan. Dari energi Scorpio dan energi Uranus yang ada di Taurus. Dan karena bicara dua energi ini, Scorpio, hal yang mendalam, transformasi, maka ketika berada di Taurus, energinya adalah yang paling mendasar, yang paling basic, yang seperti properti, rumah, kenyamanan, itu menjadi topiknya. Ada sesuatu yang berubah, berubah sangat besar dan itu berpengaruh pada yang terkait dengan kenyamanan kita, perasaan tentang talenta kita, mungkin juga tentang keuangan kita. Jadi, minggu ini barangkali belum terlihat dengan jelas perubahannya ke arah mana, tetapi itu adalah mengarah kepada sesuatu yang sangat kita inginkan. I think that's the point, ya apalagi di akhir minggu, di tanggal 27, itu Mars bersama bulan sama-sama harus berhadapan dengan Saturnus dan Pluto. Pada saat ini memang masih berjarak sekitar 5 derajat, Saturnus dan Pluto, itu menunjukkan kalau memang semuanya adalah perubahan yang sangat mendasar. Dan energi agresif itu akhirnya pada akhir bulan itu dihadapi langsung oleh kita dan bersama-sama dengan Mars, bersama-sama dengan energi agresif tersebut, mencari solusinya dengan cara menelaah mana yang seharusnya dilakukan, dengan aturan, dengan struktur, dengan kebiasaan. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada minggu ini, intinya adalah minggu ini sangat intens, banyak terjadi pertentangan, tetapi yang dibutuhkan dari kita adalah bagaimana kita menggunakan energi. Cancer, energi Leo mengekspresikan, mencari apa yang paling diminati oleh banyak orang, kemudian Virgo, healing, ke Libra, menjadi diplomasi, hingga akhirnya sampai pada Scorpio, energi di mana kita berusaha untuk membuat perubahan yang besar, mulai dari diri kita sendiri, itu yang menjadi dominan. Oke, menitian dasar di sini, semoga membantu. Salam hati dan jahaya.